Kalau sampai Anda yang berani mengkritik seorang Habib, maka sekali lagi di sini saya ingin tegaskan bahwa orang tersebut sama dengan iblis guys. Dan menurutku itu sama saja si Novel al-Hidrus ini ingin mengatakan bahwa sudah pasti orang yang mengkritik tersebut pasti masuk neraka guys. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa setan maupun iblis sudah pasti tempatnya di neraka. Koreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi video Habib Novel al-Hidrus guys. Ini dia orangnya. Yang pada intinya, di dalam ceramahnya ini dia mengatakan bahwa jangan sampai kita khususnya orang-orang pribumi ini mengkoreksi atau mengkritik seorang Habib guys. Dan jika ada orang-orang yang berani mengkritik, maka orang tersebut dia katakan mirip dengan iblis. Dan agar konten ini tidak menjadi fitnah, sebelum saya lebih lanjut memberikan komentar atas ceramah atau doktrin si Habib ini guys, saya akan tunjukkan terlebih dahulu videonya. Berikut ini videonya. Alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Tidak ada yang lebih banyak di Indo, Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama. Karena anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua. Baginda Muhammad SAW. Nah, tapi kalau sudah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah ini, santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pakatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengkoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa, kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah. Benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu. Kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama waradzatul. Ambiya. Harukna menyakiyai cinta sama Habib. Harukna menyakiyai cinta sama Habib. Maka kata Rasulullah, Salman minna ahlul bayit. Salman itu orang Persi, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bayit saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan engkau keluarga aku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib. Kurang kerjaan. Gak perlu ngaku jadi Habib. Ya cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi, jadi hak Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan, bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan, bukan Habib. Jelas. Mohon maaf ilmu yang satu ini sudah gak banyak yang nyampekan. Kalau kiai dulu disampai, gendeng-gendeng anaknya Habib ambungan. Habib ambungan. Berkah dunia akhirat cintai Habib itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, contoh si Habib sobo. Contoh si Habib sobo. Nak cocok apa apa? Gak cocok tinggal no. Kurang ajariku Habib. Ya guys, gimana? Sudah jelas apa belum dengan apa yang dia sampaikan tadi. Bahwa kita dilarang mengkritik seorang yang bergelar Habib. Siapapun itu. Yang jelas, setiap orang yang memiliki gelar, maksud saya gelar Habib, tidak boleh kita koreksi maupun kita kritik dengan alasan apapun guys. Dan kalau sampai ada yang berani mengkritik seorang Habib, maka sekali lagi disini saya ingin tegaskan bahwa orang tersebut sama dengan iblis guys. Dan menurutku itu sama saja si novel Al-Hidrus ini ingin mengatakan bahwa sudah pasti orang yang mengkritik tersebut pasti masuk neraka guys. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa setan maupun iblis sudah pasti tempatnya di neraka. Gimana guys? Benar-benar luar biasa bukan dampaknya. Jadi intinya guys, mau si Habib itu ahlaknya buruk, mau si Habib itu arogan, suka merendahkan orang lain, suka mencacimaki, kasar, dan bahkan sekalipun sering mengeluarkan kata-kata kotor, intinya kita dilarang mengkritik si Habib tersebut. Dan bahkan kita tetap harus menghormati dan kita tetap harus ikuti apapun yang dikatakan oleh si Habib tersebut guys. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena di dalam tubuh si Habib tersebut katanya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah guys nikmatnya orang menjadi Habib di negeri ini. Selain mereka merasa paling mulia dan paling suci, seakan-akan mereka juga bisa menentukan surga dan neraka dengan hanya bermodalkan nasab. Nah pertanyaan saya kemudian, khususnya kepada Habib Novel Ali Drus ini guys adalah, lalu bagaimana jika ada seorang Habib yang mengkritik kiai-kiai kita? Bagaimana jika ada seorang Habib yang suka merendahkan kiai-kiai pribumi? Sebut saja misalnya, ketika beberapa waktu yang lalu, ada seorang Habib yang mengatakan bahwa satu Habib bodoh masih lebih utama dan lebih mulia dibanding dengan 70 kiai yang alim. Dan ada juga yang mengatakan bahwa telapak kaki Habib, telapak guys ya, telapak kaki Habib yang maksiat itu masih lebih mulia dibanding dengan kepala kiai yang pakai sorban. Dan lalu bagaimana jika ada seorang Habib yang suka mencacimaki kiai-kiai kita? Yang suka mengatakan corot-corot, kroco-kroco, mengatakan anjing, babi, monyet, dan lain sebagainya kepada kiai-kiai kita guys. Pertanyaannya, apakah kita harus diam saja? Dan kita tetap harus terima semua itu? Dan kenapa hanya Habib-habib ini saja yang boleh mengkritik, mencacimaki, dan merendahkan orang lain. Sementara giliran kita, orang-orang pribumi yang mengkritik Habib, malah kita disamakan dengan iblis. Bagaimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau ternyata ini hanyalah bentuk doktrin dan pembodohan saja guys, maka menurut saya tidak ada pilihan lain buat kita selain kita lawan doktrin-doktrin sesat ini. Agar tidak semakin banyak orang-orang pribumi yang menjadi budak-budak mereka guys. Sekian video kali ini dan terima kasih.